Mau, 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 tengok, mau, aku pula sapu orang, mau. Kecelakaan lalu lintas maut kembali terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Sepeda motor metik terlibat tabrakan dengan mobil pikap bermuatan kayu. Peristiwa naas tersebut terjadi di jalan raya menumbing Kelurahan Menjelang Kecematan Muntok, tak jauh dari objek wisata Batu Balai Muntok. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara rekannya menderita luka berat dan dievakuasi oleh warga setempat ke RSUD Sejiran Setason. Sedangkan sepeda motor rusak berat. Warga sekitar berusaha membantu mengevakuasi muatan mobil pikap. Kasat lantas Polres Bangka Barat AKPM Hardy mengatakan identitas korban kecelakaan belum diketahui. Polisi juga menyelidiki kronologis kecelakaan. Sudah berusaha jam 6 lewat, hampir jam 8. Jadi perkiraan itu jam-jam 6. Dari peristiwa ini ada korban? Sementara keperangannya ada satu meninggal. Meninggal dunia? Terus dibawa kemana ini? Di bawah ke rumah sakit, sekarang sudah di rumah sakit. Tapi kita cek lagi, mungkin yang satunya yang sekarat juga. Kita belum tahu. Oh, ada dua pengendara? Dua. Satu yang diponjeng, satu yang diponjeng. Kalau untuk pengendara Keri, ini berapa orang? Sementara belum tadi ditanya. Karena tadi diamankan dulu ke anggota. Tapi sudah diamankan. Kupin sudah diamankan. Sudah diamankan. Sudah diamankan. Sudah diamankan. Pengemudi mobil pikap, Ewang mengatakan kejadian itu bermula saat ia melaju dari arah desa air putih menuju pusat kota Muntok. Di lokasi kejadian, sepeda motor metik hitam yang dikendarai korban melintas dari arah berlawanan. Diduga karena sedang mengobrol, pengendara sepeda motor tak menyadari ada kendaraan lain di depannya sehingga tabrakan tak terhindarkan. Anggota Satlantas Polres Bangka Barat masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki lebih lanjut kasus kecelakaan lalu lintas ini. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.